Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam damai semuanya, selamat datang kembali di channel Eikyo Media. Flash News, yang akan membicarakan hal yang baru-baru dalam dunia tokusatsu. Langsung saja, mari kita ke videonya. Berita pertama, sebuah video spesial dari Kusaka Masato, Inuitakumi, dan juga Mari Sonoda tentang si Kamen Rider 913. Baru-baru ini pada tanggal 4 Maret 2020, situs resmi Youtube dari Kadokawa Official Channel mengupload sebuah video, di mana para pemeran utama dari serial Kamen Rider Vice tersebut yang terdiri dari Kohei Murakami, alias Kamen Rider Kaiksa, Kento Handa, alias Kamen Rider Vice, dan juga Yuria Haga, alias Mari Sonoda, sedang duduk bertiga di sebuah meja bundar berwarna putih untuk memperingati hari perilisan dari manga Kamen Rider Kaiksa, alias Kamen Rider 913. Yang pertama kali rilis pada September lalu, Kamen Rider 913 ini adalah sebuah adaptasi manga dari Kamen Rider Vice, yang berfokus pada karakter Masato Kusaka pastinya. Manga ini ditulis oleh penulis veteran tokusatsu yaitu Toshiki Inoue. Sebenarnya, inti dari manga ini adalah sebuah gaya penulisan ulang dari kisah Kaiksa. Chapter 2 ini dapat dilihat setara dengan episode kelima, di mana Mari Sonoda mengunjungi Smart Brain dan juga bertemu dengan Orpenoh tipe Cumi-Cumi. Namun Masato menyelamatkan Mari. Sesudah itu, ia lalu mengungkapkan identitasnya dan langsung melompat menuju kapter Kaiksa Gear Arm. Video ini berdurasi kurang lebih 30 menitan. Di sini ditampilkan juga bagaimana sebuah produksi di belakang layar berlangsung. Ada juga sudut baca dan juga ulasan mengenai manga yang juga dikupas tuntas di sana. Silahkan menonton videonya di halaman channel resmi Kadokawa. Berita kedua ada trailer Grand Blue Live Action The Movie yang resmi dirilis. Atsuhiro Inukai dan juga Ryo Ryusei berubah jadi Sengglek. Sebuah video trailer dan foto-foto yang sontak membuat fans dari Atsuhiro Inukai dan juga Ryo Ryusei terkaget-kaget pada awalnya. Kalian bisa melihat trailer resminya langsung untuk mengecek cuplikan kekocakan akting mereka. Kenji Inoue dan juga mangaka komedi Kimitaka Yoshioka. Dengan nama yang sama juga menampilkan dan mengkreasikan lagu-lagu, permainan dan juga musik terbaik yang paling berani dan hanya untuk film ini. Grand Blue ini pada awalnya adalah sebuah serial manga komedi nyeleneh di Jepang. Yang ditulis oleh Kenji Inoue dan juga diilustrasikan oleh Kimitake Yoshioka tadi. Manga ini telah dimuat di dalam sebuah majalah manga Seinet miliknya Kodansha. Good Afternoon, sejak bulan April 2014 lalu dan telah dibandel menjadi 12 volume dari Tangkubun. Manga ini diterbitkan secara digital dalam bahasa Inggris oleh Kodansha USA, di bawah labelnya Kodansha Comic. Versi adaptasi anime yang diproduksi oleh Zero G mulai tayang sejak tanggal 14 Juli hingga 29 September 2018. Kembali lagi ke versi live action. Ada beberapa artis yang terlibat dalam film adaptasi ini. Dan film ini sendiri disutradarai oleh Tsutomo Hanabusa. Grand Blue film live action ini akan dirilis di bioskop Jepang pada tanggal 29 Mei 2020 ini. Berita ketiga tidak kalah unik yaitu Shiri Ohata, pemeran dari Tsukuyomi dari Kamen Rider Zio. Terlihat cantik dan lucu dengan potongan rambut yang baru. Sword Hair Worshipper. Bagi para pecinta short hair girl tentunya ada rasa senang ketika melihat Shiri Ohata memendekkan rambutnya. Pertama kali diketahui dari halaman Instagramnya, tampilan baru dari Shiri Ohata membuat banyak orang kagum. Menurut berita yang beredar, rambut panjang indah terurai milik Tsukuyomi tersebut telah dijaganya selama lebih dari 13 tahun. Dan kini telah dipotong pendek. Dia menyebutkan bahwa kali ini dirinya memiliki potongan rambut sepanjang 50 cm. Demi peran barunya yang akan datang pada bulan April 2020 ini. Dia akan muncul di film Miman Keisatsu Midnight Hunter. Dimana dia akan memerankan peran seorang siswa Akademi Polisi. Bernama Fuyumi Tachibana. Silahkan lihat potongan terbaru rambutnya di Instagram Shiri Underscore Ohata. Nah, kalian suka yang mana nih? Rambut panjangnya atau rambut pendeknya? Berita keempat ada Premium Banda yang mengumumkan hari perilisan set cosplay seragam Kira Major. Beberapa set unik kelima warna Kira Major. Jaket dengan warna masing-masing yang padu. Celana dengan aksen warna masing-masing yang cocok. Dan juga sabuk tim yang pas melengkapi di setiap pakaian tersebut. Jaket ini memvisualisasikan sebuah jubah gaya Clover hitam. Dengan sebuah lencana kecil simbol Kira Major. Jaket ini terbuat dari 100% poliester. Dan juga lencana terbuat dari kulit sapi. Lengkap dengan pelapis logam campuran dan juga pelapis berbahan dari kuningan. Celana Kira Major ini memiliki desain putih dengan lapisan warna masing-masing di setiap sisinya. Celana ini terbuat dari 100% poliester. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Setiap jaket Kira Major ini dibantro dengan harga 35.200 yen. Sudah termasuk pajak. Cukup mahal ya. Itu kira-kira sekitar 4 juta rupiah lebih lah. Dan setiap pasang celana Kira Major dijual seharga kurang lebih 14.300 yen. Atau sekitar 2 juta rupiah. Celana pendek Kira Major untuk perempuan masing-masing seharga dijual 11.000 yen lah. Atau kisaran 1.400.000 rupiah. Semua sudah termasuk pajak. Untuk chart size semua tinggal diatur. Tinggal kita berminat atau tidak untuk pembelinya. Berita kelima. Premium Bandai mengumumkan rilisan terbarunya yaitu Ryu Solken. Dari lini Ryu Solja. Edisi Memorial Version. Premium Bandai, Premium Bandai, dan Premium Bandai lagi. Setelah diberitakan mengenai rencana proses adaptasi dari serial Ryu Solja oleh pihak Power Ranger. Ada juga berita menarik nih. Mengenai rilisan pedang Ryu Solken miripnya Ryu Solja. Sebuah pedang yang ukurannya jauh lebih panjang dari lini DX pastinya. Sudah sangat-sangat pasti ya. Harganya pun jauh berbeda. Dan faktanya adalah Ryu Solken versi edisi Memorial Version ini adalah versi yang lebih akurat dari mainan Ryu Solken DX. Yang berukuran panjang 700mm. Berbeda dengan mainan DX asli. Desain pada versi ini juga lebih akurat. Cenderung hampir sama dengan yang ada di televisi. Dengan bentuk pisau dan cengkraman yang lebih baik. Selain itu versi ini juga menampilkan fitur garis yang berasa dari 6 Ryu Solja. Akan ada lebih dari 100 rekaman suara yang berasa dari 20 karakter. Yang berbeda termasuk kepada 6 Ryu Solja ini. Ryu Sol rate pastinya. Akan datang dengan khas unik dan pastinya sudah termasuk dalam set ini. Hal yang sama berlaku juga untuk Ryu Sol yang lain. Yang sudah dirilis untuk versi DX. Dan yang mungkin juga tidak compatible dengan edisi Memorial ini. Ini membutuhkan 3 baterai AAA. Bahan dari Ryu Solken ini terbuat dari campuran material ABS, PC, PVC, dan juga PPA. Sedangkan red Ryu Sol ini terbuat dari bahan ABS, PVC, dan juga PP. Langsung saja untuk urusan harga. Pedang Pibandai ini harus dimahar seharga 16.500 yen. Atau kurang lebih seharga 2.300.000 rupiah harga Jepang. Kebayangkan kalau sudah sampai di sini harganya jadi berapa. Ryu Solken ini juga dijadwalkan akan singgah meluas di Jepang pada bulan September 2020. Untuk pre-order akan diterima mulai tanggal 2 Maret 2020 hingga tanggal 20 April 2020. Gimana? Berminat? Berita ke-6 ada interview dengan Yume Shinjo. Pemeran Sena Hayami dari Sentai Kira Meja. Akhirnya aku berubah. Aku akan menjadi salah satu Sentai perempuan yang keren dan juga kuat. Itu adalah ungkapan dari Yume Shinjo dalam interviewnya. Perasaan bangga sangat meliputi diri dari Yume Shinjo. Terlebih karena dirinya bisa mendapatkan peran sebagai Sentai yang rare atau jarak. Jarang-jarang sekali ada perempuan yang memerankan Sentai hijau. Ungkapnya seperti itu. Yume Shinjo mengungkapkan bahwa dengan jujur, dia adalah fans berat dari serial Super Sentai. Ketika dirinya dinyatakan sebagai pemeran Sentai Kira Meja, ibu Ndanyalah yang pertama kali ia telepon untuk kabar gembira tersebut. Ketika mereka bertemu, keduanya lalu menangis bersama lantaran bersyukur akan pekerjaan impian dari Yume Shinjo yang telah dicapai. Yume Chang akan sangat berjuang sekuat mungkin dalam memerankan peran Sena ini. Yume Chang juga berkata bahwa serial Sentai favoritnya adalah Hyakuju Sentai Gauranger. Dan karena serial tersebutlah yang membuat Yume Chang bermimpi untuk menjadi bagian dari dunia peran Super Sentai. Saya sedikit tidak merasa percaya diri dengan tema atletik, yang merupakan bagian dari peran Sena Hayami. Karena jujur, saya sebetulnya tidak bisa menjadi atlet. Saya bisa dibilang jarang berolah raga. Tapi saya pikir ini adalah sebuah tantangan yang keren dan saya akan berusaha sekuat mungkin. Begitulah kurang lebih ungkapan dari Yume Chang. Sebagai penutup dari rangkaian wawancara, Yume Chang berkata bahwa serial ini layak untuk ditonton oleh semua umur. Silahkan nantikan acara ini tiap minggunya. Terima kasih kepada semua teman, para staff, dan juga para pendukung kami. Semoga serial ini bisa memberikan senyuman kepada semua orang. Begitulah kira-kira isi wawancaranya. Mungkin cukup segitu saja video untuk kali ini. Silahkan apabila kalian ingin request sesuatu untuk kami bahas, silahkan juga untuk ditulis di kolom komentar. Tidak lupa juga kami ingatkan untuk kalian, jangan lupa klik like, dan juga subscribe pada channel Eikyo Media. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook dan juga follow Instagram dari kami. Info update mengenai berita all about Tokusatsu juga ada pada website kami. Linknya ada di banner dan juga ada di deskripsi pada video. Terus bantu kami untuk membuat konten-konten berkualitas. Akhir kata salam pencipta Tokusatsu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!